Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha illallah wa ahlahu la syarikalah ta'daiman lishani wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani Fasalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ikhwati fillah a'azani allahu ta'ala wa iya'kum jami'an Para pemirsa Salam TV Yang berbahagia Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat dimanapun antum antuna berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allahu Azza wa Jalla Mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita Dan yang kita nantikan selalu ya Iaitu acara kajian rutin kita Kajian kitab al-aqidah Al-aqidah al-wasitiyah Atau syarah al-aqidah Al-wasitiyah yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad bin Salih al-Faymin Rahimahullahu ta'ala rahmatan wa si'atan Pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan ya Sudah kita jelaskan bahawa Firman Allahu Azza wa Jalla Yang terdapat di dalam surah al-an'am Ayat 125 Itu sudah kita sampaikan ya Secara Apa namanya secara terang-menderang Begitu kira-kira Pada pertemuan yang lalu Iaitu ayat Allahu Azza wa Jalla Allahu Azza wa Jalla berfirman Fama yuridillahu ayyahdiyahu Yasharah sadarahu lili Islam Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya Petunjuk Allah berikan petunjuk kepadanya Yasharah sadarahu lili Islam Allah akan lapangkan dadanya Dadanya ke Untuk menerima Islam tersebut Allah akan lapangkan dadanya Untuk menerima Islam tersebut Ya Nah Maka dikatakan bahwa Kalaulah kita menemukan diri kita Itu terakhir pembahasan kita ya Menemukan diri kita Senang dengan ibadah kepada Allah Ya Terutama umpamanya solat Karena solat ini kan tiap hari ada dia Tiap hari ada Tidak ada muda libur ya Bagi laki-laki Kalau bagi wanita mungkin ketika dia Sedang haid Ya atau nipas dia tidak ada solat Tapi bagi laki-laki Tidak ada ceritanya Sampai nanti napas Napasnya sudah tidak ada Sudah meninggal dunia Barulah disitu solat Tidak wajib lagi Begitu kira-kira Nah Rasulullah s.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.d Dan dijadikan Ya Ya Ini penyujuk hatiku Kesenangan baginya Makanya Dikatakan oleh Walau la'ana Allah syara'ahu Dia pun menyambut Ya Wa'aqbala ilaihi Dan dia pun Menyambut dengan baik Dan dia pun Apa namanya Mendatangi Masjid untuk solat Menyambut solat dengan baik Wa radiyabihi Dan dia pun ridha dengan itu Ini menjadi petunjuk Menjadi tanda Bahwasanya Allah menghendaki Kepada petunjuk Dan Allah menghendaki Kepada kebaikan Makanya disini Ketika orang yang Tidak demikian Orang yang memang Istilahnya Apa ya Dia berat merasakan solat Dia gak mau ya Meninggalkan solat Bukan sekali dua kali ya Sudah bertahun dia gak solat Masya Allah Sudah bertahun dia gak solat gitu Dan dia tenang-tenang aja tuh Gak ada masalah gitu Dan dia merasa dirinya Baik-baik saja gitu Nah Ini menunjukkan Sebaliknya Berarti Allah tidak menghendaki Petunjuk kepadanya Berarti apa yang ada Kesesatan Allah ingin menyesatkannya Ini dia Dan Allah tidak ingin Ada kebaikan pada dirinya Mau jadi apa kita Lalu sudah begini keadaan kita Gak ada hartanya Harta kita tumpuk Gak ada gunanya Kita memiliki jabatan yang tinggi Gak ada gunanya Kita terkenal Di orang Di hadapan manusia Oh kita akan kembali Kepada Allah Udah banyak orang Yang terkenal mati kan Meninggal dunia Apa yang terkenal Apa yang ditinggalkan oleh mereka Maka ada istilah orang Manusia meninggalkan Meninggalkan nama Ya mungkin Kalau gajah meninggalkan gadingnya Kalau harimu meninggalkan belangnya Dan seterusnya Dan seterusnya gitu kan Tapi intinya bahwa Seorang yang memang Memiliki perhatian terhadap agamanya Dia akan mengukur Dia akan mengevaluasi dirinya Bagaimana dia Mendapati dirinya Di hadapan syariat-syariat Allah Di hadapan perintah-perintah Allah Di hadapan perintah Rasulullah InsyaAllah Dia galau kah Dia tidak senang kah Dia tidak sukakah Atau sebaliknya Nah disini perlu kita Untuk apa ikhwan Dan ikhwan Bapak dan ibu Ngecek diri kita Masih-masih hari ini Bagaimana kita di hadapan Syariat-syariat Allah Kita malaskah Ya Kita gak semangatkah Atau Bagaimana Begitu ikhwan tifillah A'azani Allah Wa'iyyakum Jami'an Para pemirsa Salam tipi yang masih setia Dan terus mengikuti Kajian kitab Syarah al-aqidah Al-wasitiyah Yang disyarahkan oleh Asyih Muhammad ibn Salih Al-u'afimin Rahimah Taib Ini sekedar Merajaah kita Terkait dengan Pembelajaran kita Pada pertemuan yang lalu Lalu kita lanjutkan Ikhwan tifillah A'azani Allah Wa'iyyakum Jami'an Qal Allah Berfirman Ya syarah Sabarahu Lil Islam Allah akan membuatkan Lapang dadanya Untuk menerima Islam Ya syarah Bima'na Yawasi'un Kata Syih Muhammad Al-u'afimin Ya syarah Maknahu Yawasi'un Allah lapangkan Dadanya Di antaranya adalah Perkataan Musa Semoga Tercerahkan kepada Beliau Salawat dan salam Apa kata Allah Menghikayatkan Dari perkataan Nabi Musa Dalam surah Ayat 25 Ya'ni wassi'ali sadari Fimunajati hadar rajul Ya Rabb Lampangkan dadaku Untuk berbicara Dan untuk bercakap Dengan laki-laki ini Wa dakwati Dan untuk mendakwahinya Siapa yang maksud disini Siapa lagi Kalau bukan Fir'aun Lianatullahi alihi Lianna Fir'aun Aka'na jabbaran Anidan Karena Fir'aun Waktu itu adalah Seorang yang sangat Jabbar Sangat keras Ya Sangat perkasa sekali Sangat adidaya sekali Anidan Yang tembangkang Karena kita tahu ya Nabi Musa berhadapan Bukan dengan orang-orang biasa ini Fir'aun yang memiliki segalanya Ya Dia memiliki Tentaranya Memiliki kayaannya Keterkenalannya Tapi apa yang terjadi Di hadapan Allah Tidak ada artinya Ikhutifillah A'azhani Allahu ta'ala Wa iya'akum jami'an Dan dia pun ditinggalkan Oleh Allah Di laut Dan sampai sekarang Jasad Fir'aun itu ada Ini bagi siapa yang ingin Mengambil pelajaran Silahkan Pergi ke Mesir sana Karena ada ditemukan Yang namanya Fir'aun Fir'aunnya Nabi Musa Karena Fir'aun ini banyak ya Ini Fir'aun Nabi Musa Yang di Kekalkan oleh Allah Yang dikekalkan Sampai rindiasatnya Ini janji Allah Dalam surah Yunus Ya Ha Demikian Ikhutifillah A'azhani Allahu ta'ala Wa iya'akum jami'an Jadi Nabi Musa Alayhi salam Berdoa kepada Allah Beliau berdoa kepada Allah Agar Allah Lapangkan dadanya Dalam berhadapan dengan Dalam mengajak bicara Bercakap Dan juga mendakwahi Namanya Fir'aun Karena Fir'aun bukan Ini ya Bukan orang kecil gitu Ini orang yang mengaku dirinya Anak Rabbumu La'la Saya adalah Tuhan Yang paling tinggi lagi Bukanlah sekedar Tuhan Saya Tuhan itu bukan Tuhan biasa Tuhan paling tinggi Subhanallah Wa qauluhu Dan perkataan Allah Wa s.w.t Lil'islam Ha da'amu lil'asril islam Wa furu'ihi Wa wajibati Untuk islam Maksudnya ini umum Untuk asril islam Untuk pokok keislaman Ya Dan furu'ihi Dan cabang-cabangnya islam Dari pokok dan puruknya Dan cabang-cabangnya Wa wajibati Dan wajib-wajib islam Artinya semuanya Dari awal sampai akhir Dari alib sampai ya Ya sampai alib gitu Tidak hanya dia Berislam dengan islam yang setengah gitu Tapi kamil ya Kapah begitu Keseluruhan Semua diterima Pokok-pokok keimanannya Tentang cabang-cabangnya Tentang wajib-wajib islam itu sendiri Apa yang ada di dalam Semuanya berterima di sisinya Inilah dia seorang Yang sudah Allah lapangkan dadanya kepada islam Wa qullamakana al-insanul islami asyara'ihi Asyara' sadarankana adalla'ala'idharulatillahi bilidaya Dan setiap Wa qullamak Dan setiap saja manusia itu Dengan islam dan syariatnya Itu lapang dadanya Itu menunjukkan Kehendak Allah kepadanya adalah hidayah Itu menunjukkan bahwasannya Allah berkehendak kepadanya Petunjuk Artinya kita bisa ukur Sejauh mana petunjuk itu telah masuk ke kita Petunjuk Allah Hidayah Allah itu Sejauh mana sudah masuk ke dalam diri kita Kalau kita ukur bagaimana Mengukurnya gampang saja Bagaimana kita dengan syariat-syariat Allah Apakah dada kita ini lapang Dada kita ini tenang Gak dongkol Gak sempit gitu Atau sebenarnya kita gak ingin Benci kali guna syariat-syariat Allah ini Kalau kita semakin lapang Semakin kita tenang Semakin kita Tentram dengan syariat-syariat islam ini Maka ini menunjukkan bahwasannya Allah menghendaki kepada kita hidayah Kalau tidak berarti Allah menghendaki kepada Dola'alah Semoga kita Diteguhkan oleh Allah di atas hidayah Artinya selalu kita Mendapatkan hidayah itu Sehingga kita pun Dapat terus menerus apa Menjalankan syariat-syariat Allah Dengan Dengan baik Taib Wa qauluhu dan firman Allah Wa ma'ayyurid a'yudillahu Yaja'al sadrahu d'ayyiquan Dan barang sampai Allah Kehendaki kepada sesatan Kesesatan Apa yang terjadi Yaja'al sadrahu d'ayyiquan Allah jadikan dadanya itu sempit Harajang dongkol ka'annama Yassa'adu fissama Seolah-olah dia ingin Naik ke langit Ya Wa ma'ayyurid Dalam surah Al-An'am Ayat 125 Ma'ayurid an'yudillahu Siapa yang Allah ingin Dia kesesatan Siapa yang Allah Menghendaki Dari nyadu kesesatan Siapa yang Allah Menghendaki Dia itu menjadi orang sesat Gitu ya Yaja'al sadrahu d'ayyiquan Harajan Allah jadikan dadanya sempit Dan dongkol Ayy syadid D'ayyiqu Sangat sempit Semma mathala Thalika biqaulih Kemudian Allah Memisalkan Memberi perumpamaan Hal demikian itu Dengan perkataan Allah Ka'annama yassa'adu ilas Fissama Seolah-olah dia Akan naik Ke langit Eh yakni Ka'annahu Hina yu'radu Alihil islam Yata'kalla Fissu'uda Ilasama Yakni Bahwa Ketika dia Di Apa namanya Di Yu'rad Yaitu Ditawarkan Kepadanya islam Yata'kalla Fissu'ud Dia merasa berat Untuk naik Yata'kalla Fissu'ud Dia merasa berat Untuk naik ke langit Artinya Ketika ditawarkan islam Soalnya dia merasa berat sekali Soalnya dia akan Naik ke langit Orang yang naik ke langit Orang yang akan naik ke atas kan Biasalah Kalau kita naik tangga saja pun akan Ngos-ngosan gitu kira-kira ya Apalagi kita manjat tebing ya Apalagi kita Apa namanya ini Manjat pohon ya Maka Tentu akan kita merasa Dada kita sesat Dan seterusnya Dan seterusnya gitu Itulah perumpamaan mereka-mereka yang Tidak mau Ya menerima islam dengan baik Sehingga hidayah pun Tidak bersama mereka Yang ada apa Dolalah Nasallahu afya Kesehatan Ya Walihada Ja'atilaya Oleh karena itu Datanglah ayat Yassa'adu Bitashdid Walam yakul Yassa'adu Ayat pun datang dengan Yassa'adu Ini dengan Kata tashdid Ya bertashdid Artinya ada sabdunya kan Yassa'adu Allah tidak katakan Yassa'adu Tapi Yassa'adu Ka'anau yatakallafu As-su'udah Bimasyakatin syadidah Seolah-olah dia merasa berat Untuk naik Dengan Bimasyakatin syadidah Dengan Sangat Bimasyakqah syadidah Artinya dengan Bimasyakqah disini adalah Sebuah Perbuatan yang Syakqah Syakqah itu Sesuatu yang sulit Yang sangat sulit sekali gitu Intinya bahwa Kalau dia menerima islam dengan baik Dia akan lapang dadanya gitu Tapi ketika dia tidak mau menerima islam dengan baik Seolah-olah dia akan naik ke langit Ya Yash'urubil Masyakqah Dia akan merasa dengan kesulitan dan kepayahan Ya Ka'anau yatakallaf Ka'anau yatakallaf Seolah-olah dia merasa berat As-su'udah untuk naik Bimasyakqatin syadidah Dengan Kepayahan yang sangat Dengan kesulitan yang sangat Wahada Ladi yatakallafu Su'udah La syakka Annahu yatakab Wayasam Tidaklah ragu Ini yang Yang merasa berat untuk naik Tidak ragu bahwa Dia akan capek Dan dia akan bosan Jadi dari awal kita umpamanya Tidak mau Menerima islam dengan baik Maka perumpamanya itu seperti Orang yang akan naik ke langit Atau naik ke atas Yang memang dia tidak mau gitu Apa yang terasakan Capeknya akan lebih capek lagi Ketimbang orang ada yang memang Mau dia naik Walaupun dia mungkin akan merasakan capek Akan beda capeknya Tapi kalau orang memang dipaksa untuk naik Dia gak mau naik Tapi dipaksa juga Capeknya akan dua kali lebih capek Udah capek dia mungkin penolakannya Dan capek lagi fisiknya gitu Tapi kalau orang memang Capeknya itu hanya Apa ya Dia hanya Kita katakanlah Capeknya itu bukan karena Dia tidak menerima Karena capek Menjalannya ini Biasa saja capeknya ini Tidak seperti capek yang pertama Yang memang dia tidak mau Tapi dipaksa Maka dia akan lebih Lebih capek lagi Kita rehat dulu ya Nanti kita lanjutkan setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Warka Muslim Al-Fatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada Tidak dipermasalahkannya Apa lagi contohnya Ya Menjalankan Menjalankan Ibadah haji Ibadah umrah Biril waliden Dan segala macam Dia merasa mudah Dan dia tidak merasa sulit Nah ini berarti Allah kehenaki Kepadanya kebaikan Demikian ikhautifillah A'azani Allah ta'ala Wa iya'kum jami'an Para pemirsa Salam TV Rahimani Allah ta'ala Wa iya'kum jami'an Dan linafrid Ya Kalau kita buat Apa namanya ini Perumpamaan lah ya Linafrid Kalau seandainya kita haruskan Anna hadha rajul Bahwasannya laki-laki ini Anna hadha rajulun tuliba minhum Ya bahwa laki-laki ini Tuliba minhum Annyas adha jabadan Rafi'an sa'ban Bahwa seorang laki-laki ini Kita minta Ya Untuk dia naik ke gunung Yang sangat tinggi Dan lagi sulit Tinggi dan sulit Untuk dicapai Begitu ya Kita membuat apa yang ini Semacam analogi Atau semacam Ilustrasi Begitu ya Ilustrasi gitu Wa li nafrid Anna hadha Rajulun tuliba minhum Bahwasannya laki-laki ini Diminta darinya Yang diminta darinya Ya annyas adha jabadan Rafi'an sa'ban Dia ingin Diminta darinya Untuk dia naik ke gunung Yang tinggi Yang payah Fa'idha qa ma yas'adu Hadha jabal Sofay takallaf Apabila dia berdiri Untuk naik ke gunung ini Sofay takallaf Maka dia akan Merasa berat Kepayahan Maka dia akan Sempit dah dadanya Sempitlah jiwanya Karena dia mendapati Dari ini Sebuah kesempitan Iya Kalau orang gak mau Disuruh sebenarnya Tapi dipaksa Akhirnya dia mau Bagaimana Dia tidak akan tulus Melakukan itu Satu Yang kedua Dia akan merasa Beratnya berdua kali Ulahlah berat dia Karena tidak bisa menolak Gitu kan Kemudian juga berat Untuk menjalani itu Memang pada asalnya Yang namanya Naik gunung Gak ada yang enak Gak ada yang enak Istilahnya orang yang Pendaki gunung itu Udah siap mental Dan siap risik Jadi ibaratnya Ini perumpamaannya adalah Orang yang Tidak mau menerima Hidayah Islam itu Ibaratnya dia Naik ke atas gunung Yang tinggi Tentu dia akan Merasa kesulitan Dan kepayahan Dan terhadap Apa yang sampai Kepadanya oleh Muta akhirun Orang-orang yang Belakangan hari ini Yaqulun mereka mengatakan Semuanya orang Orang yang memang Naik ke langit Kullama irtafa Wazda da irtifa'ahu Kathru alihi dogtu Bahwa Orang yang Naik ke langit Setiap kali dia Tinggi Dan bertambah Tingginya Kathru alihi dogtu Banyaklah kepadanya Dogtu Yaitu tekanan Ya Istilah orang Semakin tinggi pohon Semakin kencang Anginnya Gitu gira-gira ya Dan dia merasa Akan lebih sangat Ini lagi Sangat Nongkol Wadayiqan Dan Kesempitan Jadi Setiap saja Muta akhirun Mengatakan Kalangan orang-orang Belakangan Mengatakan bahwa Orang yang naik Ke gunung itu Ke langit itu Setiap saja Dia naik Tinggi Dan Bertambah Ketinggiannya Maka banyaklah Tekanannya Sebagaimana saya Sampaikan tadi Semakin tinggilah Pohon Semakin apa Semakin tinggilah Pohon Semakin kuat Atau kencang Anginnya Demikian juga Semakin dia tinggi Tantangannya Tentu akan Semakin Semakin berat Begitu Dan Sama saja Makna pertama Atau makna yang kedua Makna pertama Yaitu Orang yang Apa namanya ini Naik ke gunung Yang sulit Untuk Dijangkau Atau Untuk dilalui Maka dia akan Merasa berat Itu pertama Makna yang kedua Yaitu bahawa Al-Mutaakhirun Mengatakan Orang yang naik ke langin itu Semakin tinggi dia Semakin banyaklah Tekanannya Dan semakin Kencanglah Anginnya Sebenarnya Makna satu Makna dua Ini tidak ada masalah Kata Asyik Fa ina hadar Rajul Makam Laki-laki ini Yang Yuradu alihi Islam Yang ditawarkan Kepadanya Islam Wa qad aradallahu An yudillahu Dan Allah Azza wa Jalla Telah menghendaki Untuk menjadikannya Sesat Yaja'al haraja Wadayyik Allah jadikan Kepadanya Al-haraja Yaitu ke Kepayahan Kedongkolan Wadayyik Dan kesempitan Ka'annamayas Sa'adul Kesamak Seolah-olah dia Naik ke langit Itu intinya Wa na'kudu min hadil ayati Al-karimati Ithbata Iradatillahi Azza wa Jalla Dan kita bisa mengambil Paedah dari ayat yang mulia ini Tentang penetapan Kehendak Allah Azza wa Jalla Iradatullah Tentang kehendak Bagi Allah Artinya Ayat yang kita bacakan tadi Dalam surah Apa namanya ini Al-an'am ya Ayat 125 Begitu juga Di dalam Surah Ya Al-an'am 125 ini Tegas menunjukkan Ada beberapa Apa namanya Kesimpulan Yang bisa kita tetapkan Di antaranya adalah Penetapan Iradatillah Penetapan kehendak Bagi Allah Artinya Allah memiliki Yang namanya Sifat Iradah Ya Dan yang kita maksud Iradah Disini Yang dimaksud disini Adalah Iradah Kauniyah Ya Bukan yang lain Jadi Iradah itu ada dua Nanti kita akan Di depannya akan bicara lagi Tentang Iradah Kauniyah Dan Iradah Karena Allah mengatakan Karena Allah mengatakan Barang siapa yang Allah Kehendaki kepadanya Kepadanya Petunjuk Dan juga Dalam firman Allah Dan barang siapa yang Allah Kehendaki kepadanya Kesesatan Dan pembagian seperti ini Tidaklah ada dia Kecuali dalam perkara-perkara Yang bersifat Kauniyah Maka Sesungguhnya Allah menghendaki Dari setiap orang Untuk dia Menyerah Sota totalnya Kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Intinya bahwa Iradah yang kita maksud disini Adalah Iradah Kauniyah Bukan Iradah Syariah Kenapa? Karena Allah mengatakan Barang siapa yang Allah Kehendaki kepadanya Petunjuk Dan barang siapa yang Allah Kehendaki kepadanya Kesesatan Dan pembagian seperti ini Biasanya memang Tidak akan ada Kecuali dalam perkara-perkara Yang Kauniyah Bukan yang Syariah Amal Syariah Adapun Syariah Maka Allah Menghendaki Dari semua orang Agar Allah Agar mereka ini Melaksanakan Dan menyerah Terhadap semua Syariat-syariat Allah Itu yang Syariah Ya Dan kita harus katakan bahwa Perkara yang Kauniyah Itu lebih umum Daripada yang Syariah Ya Dan diantara Apa namanya ini Suluk Ya Wapiha Di dalam ayat ini Maksudnya Bina suluk Daripada perangai dan ibadah Ya Apa itu perangai dan ibadahnya Atau akhlak dan ibadahnya Anahu yajib Alain nisan Bahwasannya wajib kepada manusia An yataqabbalal islam Untuk dia menerima islam Kullahu wa aslamu wa faru Semuanya Baik pokoknya maupun cabangnya Wa ma yata'alaq bihakillah Wa ma yata'alaq bihakil ibad Dan apa yang terkait dengan Hak Allah Dan apa yang terkait dengan Hak hamba Wa anahu yaji wa alihi An yashroh sadrah Dan maksudnya Wajib kepadanya Untuk dia melapangkan dadaknya Lidhalika Untuk perkara-perkara itu Artinya bahwa Dalam perkara ibadah Dalam perkara Terkait dengan Hak hamba Dia Semuanya Dia merasa tenang Merasa enak Merasa Apa namanya Nggak kepayahan Dan nggak kesulitan Dan kalau Tidaklah dia Demikian itu Maka sesungguhnya Dia dari bagian yang kedua Yang Allah Menghendaki kepada mereka Jadi intinya bahwa Orang yang Allah kehendaki Kepada Kebaikan Sekali lagi Saya sampaikan Akan dia mendapatkan Kelapangan dalam hatinya Kelapangan dalam dadaknya Tapi orang yang Allah kehendaki Kepada kesesatan Sebaliknya Apa yang terjadi Maka dia akan merasa Kepayahan Kesulitan Dan dia merasa Kesempit untuk Menerima Islam ini Jadi intinya bahwa Kalau dia merasa senang Merasa Merasa lapang dadaknya Maka dia termasuk Daripada Daripada orang-orang Yang mendapatkan hidayah Kalau tidak Maka Dia Orang yang Allah kehendaki Kepada kesesatan Rasulullah Al-Abiya Karena itu kita Berusaha selalu Untuk benar-benar Berada di Posisi yang baik itu Yaitu Orang yang mendapatkan Hidayah dari Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Nabi Apa kata Nabi Barang sampai Allah kehendaki Kepadanya Kebaikan Allah akan Fahamkan dia Tentang agama ini Itu kuncinya Jadi kalau Orang Kata Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Bas Rahimah Rahmatan Bahwa Orang yang Allah kehendaki Kepadanya Kebaikan Allah fahamkan Dia agama ini Tapi orang yang Allah tidak Kehendaki Kepadanya Kebaikan Allah jahilkan Dia Allah Jadikan dia Orang yang pintar Terhadap agama ini Makanya Orang yang Mengetahui dirinya Mendapatkan Kebaikan Apa tidak Lihat bagaimana Dia tentang agamanya Bagaimana dia Terhadap agama ini Faham apa tidak Kalau tidak faham Berarti Allah tidak Menghendaki kebaikan Berarti Allah tidak Menghendaki kepadanya Kebaikan Jadi jangan kita merasa Saya kan bisa bekerja Saat saya begini Agama anda Gimana Apakah Orang Apakah anda Orang yang memang Paham agama Jahil tentang agama Solat ajangan Anda tidak bisa Puasa pun Payah Apalagi menerima Ibadah hajir Dan seterusnya Payah Kalau orang seperti itu Berarti Allah tidak Menghendaki kepadanya Kebaikan Tapi kalau orang yang Memang Allah Menghendaki kebaikan Kepadanya Maka orang itu Paham Tentang agamanya Mengerti tentang agama Yang tentu Diamalkan Ini tentu orang yang Orang yang Apa namanya Baik Orang yang Bisa Benar-benar Mendapatkan hidayah Allah Itu yang demikian Jadi Siapa yang Allah Hendaki kepadanya Kebaikan Allah pahamkan Di agama ini Sebaliknya kata Syekh Abdul Aziz bin Bas Orang yang Allah Tidak kehendaki Kepadanya Agama ini Kebaikan kepadanya Allah tidak pahamkan Dia tentang agama ini Masalah Al-Abiya Dan Kebaikan dalam agama Maksudnya Adalah menghendaki Perkataan Qawul ad-din Yaitu Menghendaki Adanya penerimaan Terhadap agama Jadi Fitih Dalam hadis itu Allah jadikan dia Fitih dalam agama Maksudnya Fitih dalam agama Artinya Menerima dia Semua konsekuensi agama Nah itu dia Karena Semua orang yang Pakih Tentang agama Allah Wa'arafahu Dan dia mengenal Mengetahuinya Allah akan menerimanya Wa'ahabbahu Dan akan Allah mencintainya Jadi disini Jadi Allah fahamkan Agama Maksudnya apa Allah Azzawajalla Akan menjadikan diri dia itu Menerima agama dengan baik Bukan yang sekedar menerima Tapi juga dia Apa namanya Mengamalkan Semua konsekuensi Ya Semua tuntutan Dalam agama tersebut Itu dia bagi orang yang Mendapatkan kebaikan Dari Allah Wa'ala'ala Jadi intinya bahwa Sama-sama kita ini Koreksi lagi Diri kita ini Sama-sama kita koreksi Apakah kita Orang yang memang Paham agama Atau tidak Kalau paham agama Berarti ada Sinyal Bahwa kita orang yang Dikendaki oleh Allah Alhamdulillah Kebaikan Tapi kalau kita jahil Terhadap agama Berarti sinyal juga Bahwa kita Dikendaki kebaikan Alhamdulillah Alhamdulillah Masalah Al-Afiyah tentunya Ikhwati Berkata Allah Al-Fiyah Allah Al-Fiyah Al-Fiyah Maka sekali-sekali Tidak Demi Rabbim Wahai Muhammad Mereka tidak beriman Mereka tidak beriman Orang-orang kapir Sehingga mereka Menjadikan Engkau hakim Pada perkara-perkara Yang mereka Perselesihkan Kemudian mereka Tidak mendapati Dalam Diri mereka Harajan Kenongkolan Harajan Kenongkolan Dan mereka pun Menyerah kepada Allah Dengan setotal-totalnya Dalam surah An-Nisa Ayat 65 Jadi Tegas ayat ini Mengatakan Sekali-sekali tidak Tidak akan mereka Pernah beriman Sehingga mereka ini Menjadikan Engkau hakim Terkait Apa yang mereka Perselesihkan Di antara mereka Kemudian mereka Tidak mendapati Dalam diri mereka itu Harajan Kenongkolan Mimma qadaita Dari apa yang kau putuskan Dan mereka Menyerah kepada Allah Dengan setotal-totalnya Maka inilah sebuah Iqsam Sumpah yang dikuatkan Dengan la Apa sumpahnya disini Fala warabbika Ini Sumpah La itu sumpah Apa namanya ini Nabi Sementara Muakadnya dengan sumpah Warabbika Dan demi Rabbmu Demikian Ikhwati Fillah Assalamuala Wa Iyakum Jamiyan Kita rehat sejenak Kita akan lanjutkan lagi nanti Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Kuro Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Orang yang memang Menjadikan Menjadikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagai hakim Terhadap perkara Yang mereka persisikan Ini adalah orang yang Benar-benar Beriman dia Tapi kalau gak ada demikian Belum bisa beriman Maka kita lihat dalam ayat Surah Anissa 65 tadi bahwa Maka sekali-sekali tidak Tidak mereka beriman Allah yang bilang Sehingga mereka menjadikan Engkau hakim Terhadap apa yang mereka Persisikan diantara mereka Kemudian mereka tidak mendapati Dalam diri mereka Dari apa yang kau tetapkan Dan mereka menyerah Kepada Allah dengan setotak-totalnya Kemudian Maka ini sumpah Dikuatkan dengan la Kan itu Sumpahnya mana Warabbika Dan demi Rabbmu Waw itu Wawul Qosam namanya Huruf Qosam itu kan ada tiga ya Ada waw Ada ba Dan ada ta Wallahi tallahi billahi Gitu kan Ini dia pakai waw Bulub Qosam Huruf Qosam diukarkan dengan La lagi Itu Fala gitu kan La Wawul Qosam Wa iqsamun biakhassirubiyatillahi minallahi Ya Wa iqsamu Wa iqsamu Biakhassirubiyatillahi minallahi Azza wa Jalil ibadihi Dan Iqsamun Ini juga iqsam Itu Sumpah Dengan Penghususan rububiyah Dari Allah Kepada Kepada hambaknya Ini kan Kita tahu Rabb itu kan Rabb itu maksudnya Allah ya Tapi Rabbika Rabb engkau Engkau disini maksudnya siapa Rabb engkau Muhammad Jadi ada Jadi ada Sumpah Yang dikhususkan dengan Rububiyah Dari Allah Wa ibadihi Dari Allah Allah mengkhususkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Lihat ini Ini juga Salah satu Keutamaan Ataupun Kelebihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Allah bersumpah Dengan dirinya Fala Warabbika Demi Rabbmu Tidak sekali-sekali Tidak Demi Rabbmu Wahai Muhammad Demi Rabb engkau Wahai Muhammad Gitu kan Ini iqsamun Mu'akkad Ini adalah Sebuah sumpah Yang dikuatkan Dengan Allah Dan ini merupakan Satu Sumpah Dengan Penghususan Rubiyah Allah Kepada hambaknya Itu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Wa huwa Rubiyatullahi Rasul Inilah Rubiyah Allah Kepada Pada Rasul Terhadap Penapian Iman Kepada Kepada Siapa saja Yang tidak Menegakkan Perkara Yang tiga ini Artinya Dinafikan Iman Kepada Siapa Yang memang Tidak Menegakkan Tiga perkara Pertama Al-awwal Dalam ayat ini Dari ayat Nisa 65 Al-awwal Yang pertama Tahkim Rasul Sallallahu Assalam Di khawli Ta'ala Hatta Yuhakimu Pertamalah Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Sallallahu Di khawli Kerana Perkataan Allah Hatta Yuhakimuka Sehingga Mereka Menjadikan Kau Hakim Muhammad Ya Ini Rasul Itu Rasul Maka Barang Siapa Yang mencari Hakim Kepada Selain Allah Dan Rasul Jadi Pertama Kehwajiban Kita Tiga perkara Tadi Pertama Kita Tahkim Rasul Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Karena Perkatan Allah Hatta Yuhakimuka Sehingga Mereka Menjadikan Engkau Sebagai Hakim Yang Muhammad Yakni Rasul Ini Engkau Disini Maksudnya Rasul Allah Maka Barang Siapa Yang mencari Hakim Kepada Selain Allah Dan Rasul Maka Dia bukan Orang Yang Beriman Bisa Saja Dia Kapir Kekupuran Yang Mengeluarkan Dia Dari Islam Itu Kupur Akbar Bisa Saja Dia Kapir Dengan Kekapiran Yang Tanpa Sampai Kepada Yang Mengeluarkan Agama Tadi Duna Dalek Yang Bukan Demikian Artinya Kupurnya Ada Kuprun Yang Memang Mengeluarkan Dia Dari Agama Tapi Ada Kuprun Yang Memang Tidak Mengeluarkan Dia Dari Agama Yaitu Kuprun Duna Kuprin Atau Kuprun Aswar Tapi Intinya Bahwa Seorang Muslim Hendaklah Dia Ridha Dan Menerima Apa Yang Menjadi Ketetapan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Hukumnya Jadi Di ayat Di ayat Nisa 65 Ini Ada Tiga Hal Yang Mesti Kita Tegakkan Pertama Kita Ridha Dan Kita Menerima Apa Yang Menjadi Ketetapan Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Beliau Adalah Hakim Bagi Kita Asali Yang Kedua Insyirahu Sadri Bihikmahi Bihikamihi Yaitu Insyirahu Sadri Lidulah Pangnya Dada Bihukmihi Dengan Hukumnya Dengan Hukum Nabi Sallallahu Bahawa Mereka Tidak Mendapati Dalam Diri Mereka Harajan Kedongkolan Mima Qadah Dari Apa Yang Diputuskan Bahkan Mereka Mendapati Penerimaan Dan Insyirah Yaitu Kelapangan Mereka Mendapatkan Penerimaan Dan Yang Kita Fahami Bahawa Pertama Kita Menerima Ketetapan Dari Seorang Hakim Yaitu Rasulullah Sallallahu Menerima Keputusan Yang Kedua Lapang Dadak Kita Jadi Insyirahu Sadri Lapang Dadaknya Bihukmihi Dengan Hukum Hukum Bihukmihi Dengan Hukum Kita Tidak Mendapati Dalam Diri Mereka Harajan Kita Mendapati Dalam Diri Mereka Kedongkolan Dari Apa Yang Bahkan Mereka Mendapati Dalam Diri Mereka Al-Qubul Penerimaan Wali Insyirahu Yaitu Insyirahu Maksudnya Kelapangan Dadah Lima Kedahun Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Terhadap Apa Yang Menjadi Ketetapan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Ketiga Asalis Yang Ketiga Yang Wajib Kita Pahami Dan Kita Lakukan Dan Sebagai Hakim Dalam Semua Perkara Yang Kita Putus Perkara Yang Kita Persisikan Yang Kedua Kita Menerima Hukum Tersebut Dan Lapang Dada Kita Asalis Yang Ketiga Adalah An Yasslamu Tasliman Dan Mereka Menyerah Dengan Setotal Totalnya Dan Apa Namanya Ini Allah Menguatkan Penyerahan Itu Dengan Kata-kata Masdal Apa Itu An Yasslamu Tasliman Tasliman Itu Masdar Daripada Salam Yasslamu Tasliman Begitu Jadi Allah Menguatkannya Dengan Kata-kata Tasliman Yang Tasliman Kamilan Itu Penyerahan Atau Penerimaan Penyerahan Yang Setotal Totalnya Penyerahan Yang Sempurna Hati-hati Loh Wahai Engkau Seorang Muslim Bahwa Hilang Dari Engkau Keimanan Hati-hati Makanya Terhadap Keputusan Rasulullah Kita Terima Kita Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Yang kedua Kita Lapang Dada Kita Yang ketiga Kita Menyerah Total-totalnya Di hadapan Apa yang Menjadi Ketapan Rasulullah Sallallahu Hati-hati Hati-hati Engkau Ayuhal Muslim Wahai Surah Muslim An Yantaf Angkal Iman Bisa saja Hilang Darimu Keimanan Makanya Ikhwati Fillah Azani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jamin Perlu kita Rawat Keislaman Kita Ini Keimanan Kita Ini Bagaimana Cara Merawatnya Yang Rajin Terabul Ilmi Kemudian Juga Rajin Untuk Bersadaqah Rajin Untuk Qiyamulil Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ikhwati Fillah Azani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jamin Dan Kita Ingin Memberikan Contoh Terhadap Perkara Ini Artinya Perkara Kan Dikatakan Tadi Bahwa Seorang Muslim Wajib Menerima Tiga Perkara Terkait Dengan Surah Nisa 56 Itu 65 Itu Pertama Kita Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Yang Kedua Kita Menerima Dengan Lapang Dada Apa Yang Menjadi Ketetapan Beliau Yang Ketiga Kita Dia Menyerah Secara Total Begitu Dan Kita Ingin Membuat Contoh Terhadap Perkara Ini Sebagai Contoh Kita Lihat Ada Dua Orang Laki Yang Berdebat Tentang Hukum Satu Masalah Dalam Syariah Jadi Ada Seorang Yang Dua Orang Laki Laki Yang Berdebat Memang Tentang Satu Hukum Masalah Syariah Maka Salah Seorang Keduanya Ada Yang Beristilah Lalu Dia Mendapati Orang Yang Kedua Dalam Perkara Itu Dia Merasa Sempit Bagaimana Dia Mau Keluar Dari Yang Diikutinya Untuk Mengikuti Sunnah Ini Jadi Kalau Ada Seorang Laki-laki Ada Seorang Laki-laki Dua Laki-laki Berdebat Satunya Mengatakan Berdalil Dengan Sunnah Sementara Yang Lain Tidak Dia Justru Mendapatkan Kedongkolan Dan Mendapatkan Kepayahan Bagaimana Dia Mau Bagaimana Bisa Keluar Dari Yang Diikutinya Untuk Mengikuti Sunnah Ini Kan Gini Ada Seorang Laki-laki Yang Memang Berdalil Dengan Sunnah Seorang Laki-laki Lain Dia Justru Merasa Kepayahan Kalau Dia Nanti Ikut Sunnah Ini Berarti Dia Meninggalkan Meninggalkan Orang Yang Diikutinya Selama Ini Gitu Gitu Nah Gitu Jadi Sehingga Dia Ingin Keluar Sebenarnya Dari Ikutinya Untuk Mengikuti Sunnah Tapi Dia Berat Kenapa Karena Dia Terkungkung Dan Dibesarkan Mungkin Di lingkungan Yang Tidak Bebas Merdeka Sebagai Hamba Allah Tapi Dia Terikat Dengan Madhab Terikat Dengan Barangkali Satu Hal Yang Notabene Kadang-kadang Bertentangan Dengan Dalil Gitu Jadi Seorang Laki-laki Yang Berdalil Dengan Sunnah Dia Maka Dia Akan Merasa Senang Gembira Tapi Seorang Laki-laki Yang Dia Berdalil Dengan Yang Diikutinya Maka Dia Akan Kepayahan Untuk Menerima Sunnah Itu Karena Dia Takut Nanti Kalau Aku ikuti Sunnah Berarti Aku tinggalkan Pendapat Orang-orang Tuaku Ustadz-ustadzku Guru-guruku Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ini Seorang Laki-laki Ini Orang Yang Naksun Orang-orang Laki-laki Yang Kurang Bila Syakin Tanpa Ada Keraguan Dalam Aimannya Ini Laki-laki Yang Kurang Imannya Tanpa Diragukan Lagi Kenapa Kurang Imannya Karena Dia Disuruh Untuk Ikuti Sunnah Malahan Untuk Membela Membela Matbu'nya Membela Yang Ikutinya Membela Ustadznya Dan Seterusnya Kalau Kecuali Ustadznya Di atas Kebenaran Itu Soal Lain Masalahnya Kan Bukan Di atas Kebenaran Itu Karena Seorang Mu'min Yang Sejadi Dia Adalah Yang Apabila Dia Mendapatkan Nas Yaitu Tekst Dari Al-Quran Maupun Sunnah Apa Namanya Ini Wa Sunnati Rasul 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 Yang Karena mu'min yang sejati Dialah yang apabila dia mendapatkan Satu nas dari Al-Quran dan Sunnah Maka dia seolah-olah mendapatkan Goni mahatur antasan perang Yang banyak Jadi semestinya Kalau dia mendapatkan dalil Bukan marah Bukan malahan tidak setuju Tapi justru didukung Dan dia mengamalkan Sunnah tersebut dengan baik Begitu seharusnya Bukan dia marah Bukan dia marahan benci Enggak Justru dia senang Maka dikatakan Maka ada seolah-olah dia mendapatkan Apa? Mendapatkan harta rampasan Goni mahatan perang Yang dia gembira dengan Dengan harta rampasan tersebut Dan Allah mengatakan Segala puji Apa namanya ini Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memberi petunjuk Kepada aku Jadi intinya bahwa Seorang yang dihadapkan dengan sunnah Mendapatkan sunnah Dia gembira Dia gembira Kenapa? Karena dia mendapatkan Seolah-olah dia mendapatkan Harta rampasan perang yang banyak Yafrahu biha Yafrahu biha Ya wa yakullah Dia mengatakan Alhamdulillahi Segala puji hanya milik Allah Alla bihadani lihada Yang telah menunjukkan aku Kepada perkara ini Wa ful'anul lazi yata'asab li ra'ihi Dan seorang laki-laki yang dia Yata'asab fanatik terhadap pendapatnya Dan dia berusaha Untuk dia memutar Memutar Nasnas itu Sehingga dia Nasnas itu Tekst Al-Quran dan sunnah itu Ber Apa namanya ini Mengarah kepada Kepada apa yang dikehendakinya Kepada perkara yang dikehendakinya Yang perkara itu Tidak dikehendaki oleh Allah SWT Rasuluh dan Rasulnya Maka laki-laki yang seperti ini Laki-laki yang sangat Berbahaya sekali Berada dalam Bahaya yang sangat besar Intinya bahwa Kalau ada doang laki-laki Ini sebenarnya Apa ya Ilustrasi dari sebelumnya Pembahasan kita bahwa Orang yang menerima Islam dengan baik Dengan dada yang lapang Dengan Penuh penerimaan Maka Dia adalah orang yang Mendapatkan hidayah Dan inilah cara Ciri orang yang mendapatkan Kebaikan dari Allah Kan begitu Nah kalau orang yang Gak mau begitu Yang gak mau begitu Maka dia akan mendapatkan Yang namanya kesempitan Maka dia akan mendapatkan Kepayahan Dan seterusnya Dan seterusnya Maka disampaikan tadi Terkait dengan Anissa 265 tadi Ayat 65 Bahwa Ada tiga perkara yang seharusnya kita pahami Menerima hukum Rasul Ya Pertama menetapkan Rasul Sebagai hakim Menerima hukumnya tersebut Dan kita menyerah setotal-totalnya Kalau kita tidak Menyerah dengan setotal-totalnya Berarti kita bukan Bukan Seorang mu'min yang sejati Bukan seorang mu'min yang sebenarnya Dan ini Kalau ada orang yang Dia memelintir ya Memelintir sunnah Ya Agar bisa Mendukung pendapatnya Padahal itu Allah tidak Menghendaki demikian Rasulullah juga Tidak menghendaki demikian Tapi dibuat-buat Kan banyak orang-orang yang kadang-kadang Karena membeli pendapatnya Karena membeli kelompoknya Karena membeli madhabnya Sehingga Nas-nas itu Dibilok-bilokkan Ditafsirkan yang bukan-bukan Disyarahkan dengan Yang bukan-bukan Untuk mendukung ininya Mendukung pendapat Atau kelompoknya Ini tidak dibenarkan Maka kata Sheikh Ini orang ini Berada di Apa namanya ini Bahaya yang sangat besar Nasalullah al-Afiyah Mudah-mudahan Yang saya sampaikan yang bermanfaat Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Di dalam waktu Hadha wasallahu wasallam Wabarakatuh Al-Abi na Muhammadin Wa ala alihi wa asuhabihi Subhanakallah Bi hamdika Asyadu Al-la ilaha ila anta Astaghfirullah Walaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton